Halo semuanya, balik lagi sama aku, Trisaya Sikia Sabedana Groho di channel kesayangan aku yang sudah lama tidak aku update selama 6 bulan, tepat 1 semester karena aku malas dan aku merasa aku tidak punya waktu jadi di video kali ini mungkin aku akan membahas tentang kuliah kedokteran di Undip kalian pasti bertanya-tanya gak sih, gimana sih rasanya jadi mahasiswa kedokteran apa aja sih yang dilakuin selama kuliah dan lain-lain mungkin aku bahasnya dari itu dulu kali ya dari segi pakaian, kita tuh sebagai mahasiswa, fakultas kedokteran Universitas Diponegara itu tidak diizinkan untuk memakai kaos dan jeans bawaan jeans tuh sama sekali tidak diperbolehkan jadi tuh kita cuma boleh pakai kemeja lalu celana atau rok bahan kemudian kalau yang cewek-cewek juga bisa pakai dress, bisa pakai terusan, bisa pakai blouse, tanpa karah tuh mungkin boleh tapi sama ini aku gak pernah diciduk sih, jadi mungkin boleh terus kemana-mana tuh, bukan kemana-mana sih jadi misalnya kalau kita mau praktikum atau mau responsi atau mau ujian, kita tuh harus membawa ini ini ada mukaku, ini namanya kokard jadi itu dulu pernah kan, aku tuh nganggepnya ini tidak penting gitu loh, maksudnya ya tidak sepenting itu jadi waktu aku pernah mau praktikum anatomi, aku tuh gak bawa ini terus dicegat sama dosennya, terus aku disuruh keluar, aku gak boleh ikut praktikum anatomi yang gimana kalau gak ikut praktikum satu kali itu berarti gak boleh iden sedangkan kan kalau anatomi tuh praktikumnya gak bisa diulangin ya terus yaudah deh oh iya, nanti iden dan lain-lainnya akan aku jelasin nanti nah setelah itu kan ada kuliah ya kuliah seperti biasa lah kayak kalian di ruangan kuliah duduk dengerin dosen, nyatet dulu tuh waktu semester 1-2 tuh aku gak nyatet aku jarang banget nyatet ya mungkin karena dari itu aku nilai ku jelas-jelas 4.9.1.2 nih nyatet kita, aku sih nyatet kelihatan gak, catetannya bagus banget gila wuuu lucu ya, bener aku ini kado dari temen aku oke terus yaudah kuliah, cuma gitu aja ini mungkin aku bisa insert clip waktu aku kuliah kita kuliahnya tuh biasanya di jadwalnya tuh dari jam 8 pagi kita mulai jam 8 pagi sampai sore entah jam setengah 4 atau jam setengah 5 terus kalau semester 1-2 itu, itu ada semester yang paling menyiksa aku karena ada anatomi, aku tuh sama sekali gak bisa anatomi kayak visual ku tuh buruk ya, aku gak bisa menghapal bentuk-bentuk organ aku tuh gak bisa menghapal gambaran-gambaran itu tuh aku gak bisa membayangkan letaknya tuh dimana tuh aku gak bisa membayangkan gerakan apa yang dibuat oleh otot-otot tersebut tuh aku gak bisa dan anatomi itu, kalau kalian misalnya dapet dosen yang disiplin dan suka bikin class tambahan kalian tuh mungkin kalau masuk tuh bisa mulai dari jam 6 pagi bener-bener dari jam 6 pagi terus dapet lagi tambahan waktu sorenya bisa sampai aku tuh dulu pernah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore hebat ya yaudah, udah kuliah selesai ya itu terus kita ada praktikum kalau di semester 1-2 itu kita ada praktikum anatomi, fisiologi, biokimia, kimia, histori kayaknya itu doang deh jujur, menurut aku praktikum yang paling aku suka itu histology kayak bener-bener kayak cuman memperhatikan preparat terus kan habis praktikum histology tuh gambar preparatnya itu jadi kalau kalian yang merasa bahwa masuk ke dektalan tuh gak butuh skill menggambar kalian tuh salah besar oh iya terus kalau praktikum kimia, biokimia itu kita melakukan kayak praktikum biologi di SMA kayak gitu terus kalau biokimia tuh seringnya pake sampel darah sampel darahnya itu diambil dari kalian terus yang ambil tuh astus takut gak? enggak sih astusnya kan pintar-pintar ya kalau jadi astus sudah pintar terus apalagi ya? oh iya, anatomi anatomi itu pokoknya kalian praktikumnya kalian masuk ke lab anatomi nanti akan disediakan cadaver atau mahat-mahat yang sudah di awetkan terus nanti kalian akan mengamati cadaver tersebut selama 3 jam dan kursi yang di lab anatomi itu gak sebanyak orang yang ada di sana jadi kita ya ada yang berdiri ada yang duduk terus kalau misalnya kalian beruntung dapat astus yang selalu datang waktu praktikum ya kalian pain-pain aja tapi kalau kalian dapat astus yang sibuk yang jarang datang ke praktikum ya kalian akan sengsara karena kalian mungkin bisa bener-bener lulus tentang apa yang terjadi di lab itu kayak mau ngamatin itu tapi kok gak tau namanya apa kayak gitu itu tuh anatomi yang paling mix aku oh iya terus di semester 3 dan 4 kalian tuh bakal dapat praktikum PA patologi anatomi parasit mikro farmako dan patologi klinik dan yang melibatkan menggambar itu adalah praktikum PA parasit dan mikro kalau PA tuh praktikumnya ya kita cuman mengamati papalat kayak kayak praktikum istologi tapi susah men tapi memang ada kata-kata anatominya tuh aku tidak bisa gambar aku jilat sekali ya lihat juga kan aku udah lupa ini gambar apa terus kalau parasit itu ya kalian juga mengamati peparat parasit yang dulu kita kira itu kayak peparat-peparat tersebut itu palsu gitu kayak cuman model plastik terlihat itu hewan beneran lihat mister piece saya nih ada ada bumble me disini terus mikro mikro itu kita ada praktikum aktif dan praktikum pasif kalau aktif itu kita kayak ngecat-ngecat gitu ngecat bakteri atau bikin kultur bakteri terus kalau pasifnya kita mengamati aja ini contohnya gambar-gambar mikro tahun ini aku daftar jadi SDMikro semoga keterima ya walaupun aku kurang kompeten tapi ya semoga diterima aman aku tuh cinta banget sama mikro menurutku sejak kedokteran yang paling bisa aku pelajari itu mikro bukan paling gampang tapi paling paling enjoy aku pelajari itu mikro terus ayo kalau Pratium Pharmaco Pratium Pharmaco ini mungkin aku akan masukin beberapa klub yang pernah aku rekam waktu Pratium Pharmaco ketika ketawa Pratium Pharmaco itu ya dari namanya sendiri juga kita mempraktikumkan obat, kita menguji cara kerja obat, nah dengan mengujinya itu kita membutuhkan hewan cobaan, hewan coba hewan percobaan, kalau semester 3 itu kita pakainya mencet tikus putih yang kecil terus semester 4 kita pakai klinci kalau semester 3 itu mencetnya sampai mati, kalau semester 4 itu mencetnya cuma mencet-mencet, terus yang klinci, dia dikasih obat diuresis, disuruh pipis, terus kelincinya kelompokku tuh, kan dimasangin katheter ya, kan katheter tuh yang kayak selang gitu loh, yang fungsinya untuk menguarkan urin pada orang-orang yang mengalami ratensi urin, dimasukin kan katheter, terus si doski tuh berontak, terus yaudah, kayaknya berdarah deh itu saluran kecilnya terus keluarnya kencing darah, kasian banget kayaknya praktiknya cuma gitu doang deh, oh iya, terus ujian praktikum, itu ada, ujian praktikum tuh kayak ujian teori tapi yang dari praktikum kebanyakan ujian praktikum tuh dilakukan di lab aku juga gak ngerti kenapa padahal ya, kayak cuman teori doang tapi kenapa dilakukan di lab gitu loh jadi kayak nanti soal-soalnya tuh akan ditempel di meja-meja lab terus nanti, yaudah, kalian kalian ngerjain gitu dengan sistem kayak muter gitu, kayak kayak, kayak satu soal satu orang ngerti gak ya, kayaknya pokoknya kayak gitu deh oh iya, terus kalau mikro tuh kalian bisa juga dapet ujian aktif jadi kalian kayak ngecat bakterinya sendiri atau nyari bakterinya oh iya, ujian praktikum tuh namanya ini ident, dari identifikasi jadi kalau anatomi tuh identifikasi bagian-bagian tubuh terus kalau parasit tuh ya identifikasi tuh parasit apa mikroidentifikasi tuh bakteri apa terus apa ciri-cirinya terus kalau PA juga identifikasi tuh spesi apa apa yang khas faktor risikonya apa kalau biukimia, kimia juga sama identifikasi ini reaksi apa ini artinya apa dan sebagainya terus kalau ujian teori sendiri ujian teori dari materi-materi kue sendiri itu namanya adalah ujian paru ini harusnya aku buat dilihatin dari awas sih jadi itu kita kuliah satu semester ada tiga modul jadi semester satu tuh ada modul 1.1 modul 1.2 modul 1.3 dan seterusnya jadi kalau semester dua juga ada 2.1 2.2 dan 2.3 masing-masing mereka membahas topik yang berbeda jadi misalnya kayak aku ini lagi semester empat nih modul 4.1 tuh kita membelajari tentang kardio respirasi tentang jantung dan rapasan dan kalau yang 4.2 tuh kita membelajari tentang sistem digestif dan hepatobiliar terus kalau yang 4.3 tuh kita belajar tentang urogenital jadi kalau semester satu dua tuh kita akan belajarnya anatomi, fisiologi, biokimia, kimia dan sebagainya kan jadi misalnya kita lagi belajar kardio respirasi nih kita berarti belajar anatominya jantung anatominya sistem pernafasan terus fisiologinya bagaimana jantung tubuh kerja bagaimana sistem pernafasan tubuh kerja dan sebagainya begitu juga dengan spesies 3 dan 4 mikro kita belajar bateri apa yang menginfeksi seluruh anak pernafasan dan jantung terus parasit apa yang juga menginfeksi terus obat apa yang digunakan terus ya dan sebagainya nah dan setiap podul tuh ada dua kali ujian paruh ujian paruh itu yang menentukan nilai kalian yang paling menentukan nilai kalian karena persentase nilai mereka tuh gede jadi kalian tuh harus dimaksimalin di ujian paruh dan kalau misalnya kalian gagal ujian paruh nanti akan ada remedy yang maksimal nilainya tuh A remedinya itu dilakukan di akhir semester terus kalau misalnya kalian belum A kalian bisa ikut remedy itu maaf ya berisik terus kalau kalian masih dapet B kalian gak bisa ikut remedy yang selanjutnya karena remedy yang selanjutnya tuh khusus untuk yang dibawah B karena remedy yang selanjutnya tuh maksimal dapet B terus kalau ujian ID sendiri tuh gak ada remedinya oh iya aku belum bahas KKD KKD tuh ketelampilan kredit gasar KKD tuh jadi kayak kalian berlatih untuk menjadi dokter sesungguhnya kalau dari semester 1 tuh kita belajar anamnesis terus kita belajar bagaimana cara mengukur tanda tanda vital terus kita juga belajar pemeriksaan paru dasar dan sebagainya terus kalau semester 2 ya kita juga melakukan pemeriksaan fisik normal terus mulai semester 3 dan 4 kita mulai melakukan pemeriksaan fisik oh semester 3 masih normal pemeriksaan fisik juga terus masuk semester 4 mulai pemeriksaan fisik yang abnormal terus setiap akhir semester juga kita ada ujian OSCE ujian OSCE itu adalah ujian dari KKD itu sendiri itu adalah ujian yang paling menakutkan menurutku bukan cuma bagi aku tapi mungkin bagi seluruh mahasiswa dokteran karena kita bener-bener gak tau soal apa yang akan dikasih ke kita kita dapet apa dan bener-bener drogi jadi misalnya OSCE itu kayak kalian tok 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 kalian masuk terus kalian akan mendapatkan pasien nah kalian harus anamnesis pasien itu terus kalian juga harus melakukan pemeriksaan fisik yang kita gak tau kita akan disuruh melakukan pemeriksaan fisik jadi kita harus bener-bener belajar semuanya kalau ditanya kuliah kedokteran tuh susah apa enggak menurut aku sih tergantung individu masing-masing ya kalau menurut aku semester 1 dan 2 tuh yang paling susah karena emang aku bodoh gitu loh karena menggoblok dan bener-bener udah goblok males aku tuh jarang banget nyatat kalau penyatat tuh pasti gak selesai terus tapi masuk semester 3 dan 4 tuh aku mulai belajar aduh emang aku bisa gitu terus kayak yaudah aku mulai rajin nyatat terus aku maksimalin belajarku terus ya Alhamdulillah bisa memperbaiki nilai di semester 3 dan 4 ini gue enjoy aja perkara kuliah dari pagi sampe sore itu ya menurut aku sih gak kerasa ya jadi mungkin karena kebiasaan kayak kita dulu SMA kan juga dari pagi sampe sore dari jam 7 sampe jam setengah 4 kan sama aja kayak ini bahkan juga mungkin ada jam-jam kosong sedikit preklinik tuh mungkin masih gampang ya gak tau sih aku juga aku masih semester 4 aku gak tau gak berani ngomong gitu terus mungkin nanti masuk koas baru haha ya apa sih takutnya koasnya ya atau mungkin aku gak usah koas aku check up S1 aku tuh pengen gitu loh kayak kerja di kantoran kayak kayak getup di komputer terus kayak kayak gitu aku pengen kayak gitu tapi gak udah deh ya terlanjur udah nyaman juga di kedokteran betul ya maaf ya ini kalo suaranya kecil atau mungkin ada suara berisik lalu lintas atau mungkin suara berisik dari luar ya emang rumahku ini bukan rumah yang sepi makanya aku gak bisa bikin video ASMR aku gak bisa bikin video ASMR karena berisik banget kayak berisik banget rumahku tuh berisik banget oh iya aku lupa ngejelasin tentang BBDM jadi tuh di tiap modulnya akan ada BBDM BBDM tuh adalah bukan BBDM tuh adalah belajar bertolak dari masalah kayaknya aku lupa yang sama kayak BBL atau problem based learning jadi belajar bertolak dari masalah belajar berdasarkan masalah jadi di setiap modul tuh kalo dulu semester 1-2 kita dapet tiap modul tuh ada 3 skenario kalau 3-4 itu kita dapet 4 skenario skenario nya sendiri itu jadi misalnya aku bacain aja ini skenario nya menjudulnya demam seorang laki-laki 35 tahun blablabla pokoknya dijelasin lah gejalanya apa yang kita harus tebak sendiri nih kalo gejala kayak gini berarti sakitnya apa jadi misalnya dia demam naik turun sejak 2 minggu 3 minggu lalu baru tiba dari tugas di Papua yang merupakan endemic malaria jadi yaudah mungkin dia malaria ada 7 step di BBDM step 1 tuh terminologi terminologi tuh ngumpulin kata-kata apa yang kalian gak ngerti artinya terus step 2 rumusan masalah kalian merumuskan masalah dari skenario tersebut terus 3 hipotesis kalian menduga-duga apa sih jawaban dari rumusan masalah tersebut terus step 4 tuh skema skema itu dia dibuat berdasarkan hipotesis dari rumusan masalah kemudian step 5 tuh sasaran belajar nah step 5 tuh kayak apa yang belum terjawab atau apa yang masih ragu-lagu dimasukin ke sasaran belajar itu pertemuan ke 1 jadi tuh setiap skenario ada 2 pertemuan pertemuan 1 membahas step 1 sampai step 5 terus pertemuan 2 tuh membahas step 6 yaitu belajar mandiri nanti kita akan disuruh diskusi tentang hasil belajar mandiri kita jadi step 7 nya itu diskusi terus bener-bener kita tuh harus bikin laporan BBDM ditulis tangan pake tintam biru jadi mungkin biar gak dikira fotokopi kali ya dan suatu skenario tuh bener-bener kayak bisa banyak banget halaman folio jadi ya ini capek juga sih dan persentase untuk nilainya tuh kayak cuma 10% terus aku juga mau curah sedikit mulai angkatanku ini untuk dapet nilai A atau IP yang 4,0 itu tuh kita harus dapet nilai angka 80 terus setelah A bukan Amin atau AP tapi langsung ke B langsung ke 3 langsung ke IP 3,0 jengkel gak lo? soalnya aku tuh waktu modul 1.1 nilai akhirku tuh 79,8 yang dimana kurang 0,2 lagi tuh bisa dapet 80 begitu juga dengan modul-modul lainnya yang di semester 1 dan 2 bener-bener mempet-mempet semua nilai ko terus yaudah deh gak apa-apa dijalanin aja karena IP itu tidak penting yang penting adalah bagaimana kalian menyerap ilmu-ilmu tersebut oke itu aja kali ya mungkin kalau kalian masih mau tanya-tanya tentang kuliah doktaran kalian bisa oke barusan kameraku mati sendiri jadi kalau kalian mau ada pertanyaan mungkin aku jelasinnya kurang detail kalian bisa tanya di komen kolom di kolom komen di bawah nanti mungkin aku akan bikin video lagi atau mungkin akan aku jawabin langsung di komen-komen kalian tersebut oke terima kasih bye-bye semuanya makasih makasih udah mau subscribe ke channel aku dan inget inget-inget-inget kalau kalian mau unsubscribe channel aku kalian gak bisa love you